Intro Selanjutnya pemirsa, pusat kegiatan belajar masyarakat Bina Insani merayakan hari jadinya yang ke 10 tahun. PKBM ini semakin fokus dan serius mengentaskan buta aksara dan putus sekolah melalui pembelajaran pendidikan formal dan non-formal. Berawal hanya menggunakan teras rumah tak membuat surut tekat herawati dia untuk mengentaskan buta aksara dan putus sekolah dengan melaksanakan pembelajaran pendidikan formal dan non-formal. Kini usianya sudah 10 tahun, pusat kegiatan belajar masyarakat Bina Insani ini berkembang maju dan memiliki tempat sendiri. Tak hanya itu, PKBM ini juga telah sukses meluluskan para pesertanya hingga ada yang mampu kuliah di Cina. Hal tersebutlah yang menarik perhatian istri wali kota Banjarmasin, Hajah Siti Wasilah, yang juga hadir saat perayaan hari jadinya ke 10 PKBM Bina Insani tersebut. Hajah Siti Wasilah berharap pusat kegiatan belajar masyarakat Bina Insani ini mampu menjadi contoh bagi PKBM lainnya. Serta terus memberikan manfaat bagi warga sekitar dalam memajukan dunia pendidikan. Hari ini 10 tahun milat PKBM Bina Insani, lalu berharap PKBM ini menjadi contoh bagi PKBM lainnya. Kemudian juga semangat dan dedikasi Ibu Herawati dia beserta keluarga, itu bisa juga menjadi contoh kita semuanya. Bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar ya, fokus, serius, Bina PKBM ini dan akhirnya bermanfaat untuk banyak anak di lingkungannya. PKBM Bina Insani ini sudah berusia 10 tahun, 2018 sampai 2018. Sampai 2018 sampai 2018 sampai 2018. Alhamdulillah PKBM ini munculnya itu kan ya sederhana aja dengan motivasi untuk ya ikut mencerdaskan warga masyarakat kita yang Ya sasaran, sasarannya itu adalah masyarakat yang pertama dari ekonominya tidak mampu. Yang kedua, dari segi pendidikannya rendah. Orang, apa namanya, ekonominya lemah, pendidikannya, pendidikannya juga banyak yang putus sekolah. Jadi, sasaran kami itu adalah orang tuanya kita garap, anak-anaknya, banyak yang putus sekolah kita garap juga. Alhamdulillah dari garasi rumah sampai kami bisa melembangkan Alhamdulillah sebagaimana yang ada. Saat ini, alumni-alumni paket C itu ada yang kuliah, kuliah keluarga negeri, Cina. Di akhir kegiatan dilakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk syukur dan wujud berbagi kebahagiaan kepada warga sekitar yang ikut hadir. Rijali Afandi, Banjar TV Sementara itu, istri wali kota Banjarmasin, Siti Wasilah, menyerahkan bantuan dana Rp25 juta untuk kelanjutan pembangunan TPA Anur di jalan pemurus Banjarmasin. Istri wali kota Banjarmasin, Hajah Siti Wasilah, menyerahkan bantuan dana untuk kelanjutan pembangunan TPA Anur di jalan pemurus Banjarmasin. Bantuan Rp25 juta itu diterima langsung Ketua Yayasan Cahaya Insani, Ahmad Hassan, dan Ketua Tika Al-Quran, Herawatidiyah. Usai penjerahan itu, Hajah Siti Wasilah berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan anak di kawasan itu. Ada sedikit bantuan dari Bapak Wali Kota secara simbolis, harapan kita bisa membantu pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah dirintis oleh Bapak Profesor Dr. Ahmadi Hassan dan Ibu Haji Herawatidiyah. Mudah-mudahan selanjutnya TPA ini akan semakin bermanfaat bisa mendidik Al-Quran bagi anak-anak di sekitar. TPA ini Alhamdulillah, jadi kami kalau ada rezeki sedikit-sedikit kami bangun. Ini Alhamdulillah sudah ukurannya 6x10. Berapa persen sudah pembangunan Anda? Kalau di totalnya sekitar 80%. Tinggal tahap apa lagi? Tinggal tahap lapor sama keramik, mungkin ke depannya itu lagi ada terasnya lagi. Dengan bantuan tadi ya? Ada bantuan dari Pak Wali Kota, kami bersyukur. Ini mungkin bisa kami melanjutkan bangunan dengan tiga sasaran itu. Taman Pendidikan Al-Quran An-Nur ini menyelenggarakan pembelajaran dengan metode ummi dan ke depan akan dikembangkan lagi dengan metode tahfiz. yang penting jalanan. Rijali Afandi, Banjar TV